Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi'aksanin ilayu middin wabad. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Al-Waraqat fi usulil fiqh karya dari Imam Haramain Al-Juaini dan juga syarahnya Imam Jalaluddin Al-Mahali. Kita sudah sampai kepada lafad an-nahyu. Penulis menyatakan wa nahyu istid'a'u ay tolam. Jadi nahi atau lafad nahi itu adalah larangan. Artinya tuntutan pegas yang mengharuskan secara verbal untuk meninggalkan suatu perbuatan kepada bawahannya. Jadi atar kibil qawli mimman huwa dunahu ala sabi'lil wujo. Jadi menunjukkan kepada perintah untuk meninggalkannya khususnya kepada bawahannya. Ala wizani ma takod dama fi hadil amri. Ya seperti yang disebutkan di awal tentang di video sebelumnya. Tentang di pembahasan sebelumnya tentang lafad dari Amr atau perintah. Wa yadulun nahyu al-mutlafu syara'an. Jadi secara syari'i bahwa lafad nahi yaitu menunjukkan invaliditas perkara yang dilarang. Artinya menunjukkan sesuatu yang dilarang. Ya mutlak secara syari'i. Ya jadi nanti ada katakan dikatakan anahyu ya li tahrim. Atau dikatakan bahwasannya larangan itu menunjukkan adalah haram. Ya ala fasadil manhihi anhu. Ya artinya persoalan-persoalan ibadah ya baik larangannya itu menunjukkan apa? Larangan gitu ya. Jadi secara syari'i itu tadi saya ulang lagi secara syari'i bahwa itu adalah sebuah larangan. Ya ala fasadi ya adalah permasalahan-permasalahan yang memang itu dilarang. Ya jadi perkara itu dilarang. Ya demikian juga persoalan-persoalan ibadah baik larangannya berkenaan dengan esensi ibadah itu sendiri. Ya jadi inti dari larang itu sendiri misalnya kasolatil haidi ya misalnya sholat ya bagi orang yang haid. Ya demikian juga sawum ya sawum kasolatil haidi wasawmiha ya. Jadi sholat dan juga puasanya orang yang haid itu kan jelas. Ya ada larangannya aw li amrin lazimin laha kasawmi yawmin nahdi ya wasawati fil awkotil makruha ya. Demikian juga misalnya berkaitan dengan ibadah misalnya waktu-waktu sholat yang dimakruhkan. Jadi misalnya sholat yang dimakruhkan itu misalnya ketika sholat zawal ya. Ya artinya ketika matahari betul-betul di atas kepala gitu ya. Di atas kepala kita di atas gitu ya maksudnya. Kemudian juga ketika matahari itu sedang terbit gitu ya. Itu juga diperbolehkan. Tidak diperbolehkan ya. Kemudian Demikian juga ya larangan lagi menunjukkan ya invaliditas atau sesuatu yang dilarang dalam urusan masalah akamu amalah. Ya interaksi bisa munakahat bisa juga muamal al-maliyah. Ya apabila larangannya berkaitan dengan akad atau transaksi ya. Misalnya kita pahami tentang baik khassoh atau jual beli khassoh ya. Li amrin dahilin fihi ya. Yang masuk di dalamnya kabai il malakihi ya. Seperti juga akad baik al-malaki dan juga awli amrin khari jin anhu lazimulahu kama fi bayi dirhamin bidirhamain ya. Atau juga berkenaan dengan hal ekstrinsik yang masih inherent pada akad. Ya seperti misalnya barter antara satu dirham dengan dua dirham. Kenapa? Karena nahar Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melarang itu apa? Tentang misalnya. Dia harus apa? Harus ya dan biya jinam. Kemudian. Apabila larangan itu berkenaan dengan sesuatu yang tidak inherent ya. Tidak lazim. Misalnya. Jadi misalnya berbutuh dengan air hasil dari khassoh gitu ya. Dan melakukan jual beli juga adhan saat sholat jumat ya. Jadi sana menunjukkan atau tidak menunjukkan invaliditas perkara yang dilarang. Artinya dia larangannya tidak secara mutlak. Kenapa? Karena dia terkait dengan apa? Waktu dan juga tempat serta keadaan. Ya sebagaimana juga beberapa hal yang dapat dipahami dari pernyataan Musannif. Ya penyusun dari kitab ini yaitu Imam Haramain Al-Juaini. Jadi dari sini kita selalu bisa pahami bahwa larangan itu hukumnya adalah mutlak. Kecuali nanti ada batasan waktu tertentu dan juga nanti ada korina yang lainnya. Ya bentuk amar boleh hadir juga ya. Sementara jadi hadir sementara yang dimaksudnya adalah memberi perkenaan lisensi. Sebagaimana contoh di awal. Jadi tentang kebolehan berburu setelah tahal. Jadi diharapin juga. Jadi tadi seperti disebutkan di pembahas tentang Amr. Ya hukumnya itu adalah wajib. Tapi kemudian menjadi mubah ketika ada hal lain yang. Atau ada korina, ada nas, atau ada isyarat. Dari lain yang memalingkannya. Atau juga adanya misalnya itu pembahasan. Atau pembahasan. Atau bisa juga dikatakan intimidasi gitu ya. Nah seperti firma Allah SWT. E' malu ma shi'tum. Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Artinya lakukanlah. Tetapi kemudian ada batasan apa yang kamu kehendaki. Kemudian juga awit taswiyah. Atau juga menunjukkan penyamaan. Misalnya. Fas biru aw la tas biru. Baik kamu bersabar atau tidak sabar. Sama saja bagi kamu atau bagi kalian. Aw takwin. Atau juga dalam bentuk sesuatu dengan cepat dari ketiadaan. Mengadakan sesuatu dengan cepat dari keadaan. Misalnya kunu kirodatan. Maka jadilah kalian itu kera yang hina. Nah disini berarti kan apa bentuknya itu adalah jadilah kirodatan. Artinya bentuknya itu adalah apa. Ada semacam apa ya. Sesuatu yang cepat dari ketiadaan. Ini adalah dari kuasa Allah SWT. Terkait dengan apa. Larangan. Karena sebenarnya itu ada larangan. Baik. Menurut saya kali ini. Mabah Khisun Nahyu. Ya maka pembahasan tentang Nahyu itu. Ta'rifnya adalah. Definisi dari Nahyu itu adalah. Istid'a utarki bilkaulimi manhuwadunahu ala sabiilil wujud. Ya jadi tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Ya yang tidak ada dalil yang memalingkannya. Ya dalam bentuk kewajiban. Ya kemudian sifatnya itu adalah lataf'al. Ya jangan melakukan. Kemudian kaedahnya. Nahyuya dulu ala fasadil munhianku. Jadi larangan itu menunjukkan pada rusaknya. Apa. Larangan atau objek dari larangan tersebut. Tidak boleh untuk melakukannya. Ya. Ini terkait dengan apa. Batalnya perbuatan yang dilakukan. Demikian terkait dengan lafad dari nahi atau larangan. Wallahu'alam biso'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.